Sebuah negara harus memiliki cyber security yang kuat. Mengapa demikian? Karena sekarang hampir setiap hari terjadi cyber war, perang di dunia cyber. Terkait dengan hal ini, saya membuat sebuah kerangka yang holistik terkait bagaimana cara memiliki sebuah platform, infrastructure, superstructure, cyber security yang baik. Konsep ini saya bagi menjadi tiga hal, di mana sebuah negara yang baik memiliki tiga kapabilitas terkait dengan cyber security. Yaitu kemampuan melakukan safeguard, kemampuan melakukan defense, dan kemampuan melakukan offense. Mari kita lihat satu persatu. Safeguard adalah kemampuan melindungi diri atau memperkuat diri sendiri dalam hal pengamanan cyber. Dalam konsep safeguard ini, seluruh infrastruktur penting, seluruh aset penting dan strategis dicoba untuk dilindungi sebaik mungkin. Ada tiga hal yang harus dilindungi, yaitu people, process, dan teknologi. Melindungi orang artinya melindungi mereka yang sehari-hari menggunakan komputer. Mereka harus dilindungi dari serangan social engineering. Mereka harus dilindungi dari kemungkinan penipuan-penipuan oleh orang-orang yang tidak baik. Mereka harus dilindungi dari adanya usaha-usaha dari pihak-pihak kriminal untuk menipu mereka. Dan jangan lupa mereka yang sehari-hari sebenarnya bekerja di sekitar lingkungan aset terkait dengan teknologi informasi dan internet. Apakah dia sebagai user, divisi IT, atau manajemen, mereka harus memiliki perlindungan yang kuat. Di sini dikatakan konsep human firewalls berperan sangat penting. Kemudian proses. Proses artinya kita bicara mengenai kebijakan, policy. Kita bicara mengenai SOP. Kita bicara mengenai bisnis proses terkait dengan keamanan. Mulai dari hal sederhana seperti bagaimana membuat password yang baik, mengelola password, kemudian mengenkripsi data, dan lain sebagainya. Semua proses-proses yang terkait dengan pengamanan. Dan yang ketiga adalah melindungi teknologinya itu sendiri. Di sana kita bisa menggunakan teknik semacam firewalls, encryption, kita juga bisa meletakkan IDS atau IPS untuk memastikan semuanya terlindungi dengan baik. Tidak hanya secara fisik yang dilindungi, tetapi juga terkait dengan virtual yang dilindungi. Jadi logical maupun physical sama-sama dilindungi. Jadi dengan memiliki safeguard yang kuat, kapabilitas safeguard yang buat, hopefully negara tersebut sulit untuk diserang atau ditembus oleh orang lain. Layaknya seperti sebuah rumah yang diperlengkapi dengan pager yang kuat, kunci yang baik, orang-orang yang baik pula selalu siap-siaga, proses manajemen rumah yang baik, dan tentu saja teknologi alarm yang ada di mana-mana. Analoginya seperti itu. Nah, safeguard sudah dipasang dengan baik. Konsep yang kedua adalah, kapabilitas yang kedua adalah defense. Apa itu defense? Jika pada suatu ketika ada serangan dari luar yang memaksa kita untuk bertahan. Nah, serangan ini artinya sudah terjadi. Terlepas dari kita memiliki perlindungan. Dapat tidak, tapi kita diserang. Dalam konteks ini, maka hal pertama yang harus ada di dalam defense itu adalah mengetahuinya adanya serangan. Nah, dari situ banyak hal yang bisa kita lakukan melalui proses monitoring, melalui proses IPS atau IDS yang kita miliki, melihat anomali yang terjadi, atau bahkan melihat adanya fenomena-fenomena gangguan yang kita harap bisa alih-alih. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita sedang diserang, maka kedua kita harus merespons. Di situ kita harus memiliki kapabilitas untuk menahan serangan itu. Kita harus bisa menjawab serangan itu dalam bentuk insiden respon. Dan kalau kita sudah menjawab serangan itu, kita harus bisa memonitor apakah serangan tersebut masih terjadi atau tidak. Konsep mitigasi adalah berusaha seadapan mungkin agar serangan yang terjadi sesedikit mungkin menghasilkan kerugian. Dari sini kita membahas masalah monitoring, incident response, evaluation, forensic analysis, malware analysis untuk melihat juga serangan apa yang kita alami, dan lain sebagainya. Itu adalah kapabilitas ketiga. Kapabilitas ketiga yaitu offense, terkadang kita butuhkan. Kenapa? Karena ada suatu jenis serangan yang dilakukan oleh mesin, oleh server, ribuan server sekaligus seperti misalnya fenomena botnet. Nah, dalam konteks itu kita harus berpikir secara baik bagaimana cara melumpuhkan mereka yang menyerang kita itu tadi. Nah, cara melumpuhkan inilah yang sebenarnya merupakan alasan mengapa kita harus memiliki kemampuan untuk ke offense. Kita harus berhasil menemui siapa yang menyerang kita, melumpuhkan server itu sehingga serangannya pun berhenti. Nah, oleh karena itulah kemampuan offense pun kita butuhkan. Langkah-langkah offense mulai dari persiapan, melakukan offense, dan yang paling akhir yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan tidak ada jejak yang kita tinggalkan. Kenapa? Alasannya supaya mereka tidak menyerang balik ke kita, atau kita kena hal-hal yang terkait dengan hukum. Safeguard, Defense, dan Offense adalah tiga domain capability yang harus dimiliki sebuah negara jika ingin memiliki cyber security yang kuat.